selamat menikmati karya instalasi performa kalau bisa dibilang gitu nah disini idenya sih sebenarnya kita mau melihat lagi kemudian fungsi seni dalam masyarakat gitu terus kita sampai pada titik bahwa ada tuntutan dan harapan yang besar terhadap seni terutama seni rupa kontemporer gitu agar dia bisa menggurah menggurah dalam artian bisa memurnikan permasalahan-permasalahan atau konflik-konflik sosial di masyarakat nah disini adalah salah satu bentuk gitu kemudian gurah fungsi gurahnya ini kemudian kita jadikan ide awal gitu untuk kita kembangkan menjadi sebuah instalasi performen bernama kita beri judul komisi nasional pemurnian seni kenapa komisi nasional pemurnian seni gitu karena memang kalau dilihat dari kata-katanya itu komnas jadi kan semacam boleh dibilang lembaga ad hoc gitu atau bisa dibilang ini sebuah urgensi urgensi untuk apa gitu karena memang S-Horos disini sebagai art seniman yang diundang dan kemudian menampilkan karya ini gitu melihat bahwa sekarang ini kita di dalam masyarakat kontemporer Indonesia yang dinamis itu perlu sebuah otokritik gitu kenapa otokritik ini penting gitu karena memang sekarang kita melihat infrastrukturnya belum berjalan sedemikian rupa dengan baik gitu jadi harus harus semua orang gitu baik seniman maupun masyarakat yang lain itu harus punya keterampilan untuk melakukan otokritik 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 ini kemudian yang kita analogikan dalam bentuk gurah gitu jadi mengotokritik itu sebagai menggurah diri sendiri jadi itu penting karena memang infrastruktur infrastruktur disini belum belum berjalan sempurna gitu jadi misalnya seorang seniman gitu kan kalau misalnya kita melihat memperbandingkan gitu dengan budaya seni rupa yang lebih awal gitu dari barat misalnya gitu mereka sudah punya infrastruktur yang tertata ada museum ada galeri komersial ada ruang alternatif ada profesi-profesi yang mendukung ada kurator ada kolektor ada kritikus dan sebagainya jadi itu disisu seniman jadi jadi ada tergurah secara otomatis dengan infrastruktur dan aktivitas-aktivitas seni di dalamnya nah kemudian disini kita melihat seniman di di Indonesia gitu karena itu belum 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 berjalan maksimal dia harus harus bisa menggurah karyanya sendiri gitu jadi harus pintar-pintar bagaimana dia melihat kembali karyanya gitu bagaimana secara konteks maupun secara wacana maupun artistik dan estetika sebagainya gitu nah disitulah gitu makanya kita menggunakan analogi kurah ini gitu dan kemudian kalau kita tarik lagi lebih luas ke dalam permasalahan problematika sosial di masyarakat gitu memang kita melihat infrastruktur negara itu memang belum belum berjalan secara maksimal juga jadi sangat mungkin untuk terjadi konflik horizontal gitu antar warga karena misalnya infrastruktur hukum yang tidak berjalan sebagai mana mestinya gitu jadi kita melihat ini kemampuan otokritik ini baik bagi seniman maupun masyarakat umum ini sangat diperlukan di wilayah di budaya yang kita miliki di masyarakat kontemporary Indonesia saat ini yang sangat dinamis gitu nah kemudian konsep ini juga akhirnya kita tampilkan di sebagai menjadi sebuah instalasi performen berjudul komisi nasional pemurnian seni kayak gitu kalau untuk instalasi performen ini melibatkan orang lain selain orang-orang esos atau ya jadi memang memang kita untuk pertama kali memang ya bukan pertama kali maksudnya memang kita sengaja untuk melibatkan seniman-seniman lain di luar esos gitu jadi selain seniman esos ada beberapa seniman yang memang kita undang untuk menjadi performen dalam instalasi instalasi ini gitu ada ada beberapa lah ada banyak dan kita juga pengen untuk melibatkan yang lain juga untuk menjadi salah satu mengisi di pos interview juga karena di salah satu bagian kantor KNPS ini ada pos interview gitu jadi memang untuk untuk mengisi ini terus kalau tentang bentuk pameran Binyo tahun ini yang berlangsung kita dan dengan karya esos yang bentuknya kayak gini itu sebenarnya apresiasi macam apa sih yang kalian pengen dapat dari penonton yang datang ke Binyo jadi gini ini malah ini termasuk pertanyaan krusial dan memang sangat-sangat ingin kita jawab jadi gini kalau kita melihat di sebuah pameran dan sebuah karya gitu penonton itu esos melihat penonton itu sebagai sebuah representasi masyarakat jadi dia tidak hanya sekaligus menjadi audiens saja tapi dia harus dia secara tidak langsung menjadi representasi masyarakat bagaimana kemudian audiens yang datang ini bisa memahami karya secara maksimal gitu jadi itu kan yang menjadi tolak ukur selama ini gitu nah kalau misalnya ini penonton yang datang saja gitu dan notabene tertarik dengan pameran ini kan meluangkan waktu untuk datang saja tidak bisa memahami atau menangkap pesannya bagaimana kemudian karya ini ditampilkan di luar gitu disuguhkan kepada orang luar yang memang tidak punya interes sama sekali untuk datang ke sini gitu pasti akan akan lagnya semakin banyak gitu nah jadi disini SOC itu melihat apresiasi pengunjung gitu sangat penting gitu sangat krusial gitu karena pengunjung mewakili representasi dari masyarakat dimana notabene seniman-seniman yang disini adalah dia mempunyai problem-problem mempunyai konflik-konflik yang diangkat konflik-konflik masyarakat yang diangkat menjadi tema karyanya gitu nah terus di salah satu bagian instalasi performen ini untuk itu kita bikin kuis gitu kuis di loket keluar jadi semisal pengunjung nanti setelah melakukan proses pemurnian dulu di awal kemudian menyaksikan pameran dengan seksama gitu di saat awal itu kita minta untuk meninggalkan ID card nah ID card itu nanti bisa diambil lagi di loket keluar nah di loket keluar itu kita berikan kuis nah kuisnya itu adalah seputar tentang karya-karya yang ada di pameran BNL ini nah kalau dia tidak bisa menjawab itu dia gak bisa ngambil ID-nya jadi dia harus menjawab sampai bisa jadi dia harus nonton pameran lagi sampai bisa dan itu menurut kita menjadi sistem otokritik juga baik-baik seniman yang ada disini maupun baik bagi penyelenggara BNL gitu bagaimana kemudian bisa memahami karya-karyanya apa enggak gitu terus mungkin bisa dilihat lebih jauh bagaimana kalau misalnya memang tidak paham gitu apakah salah senimannya apakah salah audiennya kan gitu nanti bisa 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 melihat lagi sih kemudian terus itu kan tadi dari ada belum respond dari seniman yang mendapat yang merasa kalau dia udah di otokritik selama beberapa hari mungkin memang belum ada sih tapi kita melihat banyak banyak juga yang tidak bisa menjawab gitu karena mereka ya ternyata ternyata memang memang belum bisa melihat menangkap pesan satu kemudian belum bisa mencurahkan secara maksimal perhatiannya apresiasinya untuk menikmati karya mungkin itu masih dukaan sih tapi bisa kita lihat lagi besok-besok hari ketika ini sudah berjalan cukup lama bisa kita lihat terus dengan kan Wak di kuratornya bilang kalau emang video tahun itu berupa ruang aktivitas karya-karyanya terus tantangan tantangnya apa sih membuat karya yang berupa seperti performing installation yang jelas yang pertama bagaimana biasanya karya seperti itu kan menginginkan gitu apresiasi publik atau atensi publik yang panjang maksudnya yang panjang dan cukup jadi bagaimana menarik perhatiannya dan agar tidak bosan dan sebagainya nah berbeda dengan itu kalau di karya SOS disini di Komisi Nasional Pemeriksaan Semi ini kita malah menciptakan suasana ketidaknyamanan jadi disini dibikin seperti birokasi yang sangat komplek harus meninggalkan edikat harus diperiksa dulu harus mengantri harus mengisu formulir jadi ini malah dibikin secara tidaknya aman supaya memang harapannya sih ketidaknyamanan ini akan membuat audiens kemudian menjadi berpikir apa sih sebenarnya yang ada di balik ketidaknyamanan ini apa sih yang mau diutarakan oleh SOS nah kita malah mengangkat ini jadi konfliknya jadi tema tema besarnya kan hacking konflik jadi konfliknya itu tidak tidak kita ambil sebagai tema dan kemudian diolah menjadi karya dalam bahan tapi kita juga menciptakan konflik disini konfliknya diciptakan disini supaya pengunjung juga bisa merasakan konfliknya itu seperti itu terus terakhir Mas Umah mewakili SOS melihat penyelenggaraan BNL tahun ini seperti itu kalau saya sih melihat saya mewakili SOS melihat penyelenggaraan BNL kali ini cukup militan cukup militan dalam artian beberapa baik dari penyelenggara resmi maupun infrastruktur atau personal-personal yang menyokong di belakangnya memang sangat sangat saya sangat bangga mungkin ya bisa dikatakan untuk terlibat dalam suatu event yang sangat terbuka seperti ini jadi memang ini memang mungkin kalau nggak di Jogja nggak mungkin ada event kayak gini dengan kondisi mungkin keuangan yang terbatas juga dan semuanya bisa berjalan itu menurut saya sangat keren karya-karya SOS sebelumnya gitu kalau kita mereview lagi keterlibatan SOS di Parallel Event Bienal 2011 itu kita masih mengolah kita melakukan riset gitu kemudian kita mengolah data risetnya itu menjadi sebuah karya nah itu kita masih mencoba-coba jadi ada yang berhasil ada yang belum berhasil karena masih hanya sebagian menampilkan data saja terus kemudian kita terlibat lagi di Bienal Jakarta pada tahun 2013 SOS diundang menjadi salah satu senimannya nah disitu kita melakukan riset lebih mendalam dan kita selain itu juga melakukan produksi karya artistik dan estetiknya secara mendalam juga jadi kita sangat puas dengan hasilnya gitu hasil karya yang ditampilkan disitu melalui riset yang telah kita lakukan nah disini ada 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 perubahan lagi ada peningkatan lagi yang saya rasakan kalau disini kita tidak melakukan kita tidak bermula dari hasil riset gitu tapi dalam karya performasi instalatif ini kita melakukan riset dalam karya ini jadi kita melakukan riset disaat kita berperformen nah itu mungkin satu yang baru dan menurut saya peningkatan dari karya-karya SOS sebelumnya terima kasih selamat menikmati